Pemirsa Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menyatakan setelah dilakukan rapid test di 15 kota keupaten pada masa long weekend kemarin didapatkan 408 wisatawan yang reaktif covid-19 namun hasil swab test belum didapatkan karena masih mengantre di laboratorium tak hanya itu dirinya pun mengatakan pekan ini zona merah di Jawa Barat berpindah ke kota Bekasi Usai rapat koordinasi komite kebijakan penanganan covid-19 dan pemulihan ekonomi daerah Jawa Barat di Mapolda Jawa Barat Senin siang Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menyatakan selama libur panjang kemarin pihaknya melakukan rapid test terhadap hampir 14.000 wisatawan di 15 kabupaten dan kota dari rapid test tersebut ditemukan 408 wisatawan reaktif covid-19 dan mereka pun langsung di swab test menunggu hasil swab test yang masih mengantre di laboratorium pihaknya mengansumsikan situasi terburuk 408 wisatawan tersebut positif covid-19 kita melakukan pengawalan di titik-titik lalu lintas padat baik kol maupun non-kol yang menjadi destinasi ada 15 kota kabupaten kita lakukan rapid test dan swab total kita hampir 14.000 yang di rapid test yang reaktif ada 408 jadi ada 408 wisatawan yang selama libur panjang ini reaktif langsung di swab nah swabnya karena mengantri dengan swab yang normal belum ada hasilnya ya tapi jika situasi asumsi terburuk kita asumsikan mungkin sebanyak itu yang mungkin positif covid ya tapi sementara dari pengalaman tidak 100% yang reaktif dan juga positif sementara itu pekan ini dari peta zona resiko di Jawa Barat masih ada zona merah yaitu kota Bekasi dirinya pun menyatakan penanganan 5 kabupaten dan kota terhadap covid-19 diantaranya dalam hal kapasitas testing, tracking, treatment, pencegahan, tata kelola, hasil dan lain-lain terbaik di Jawa Barat kelima kabupaten dan kota tersebut yaitu kota Bekasi, kota Bogor, kota Cimahi, kota Bandung, dan kota Cirebon namun masih ada 7 kabupaten dan kota yang kinerjanya masih di bawah rata-rata dalam penanganan covid-19 Budi Hartati, Bandung TV Budi Hartati